Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Lili, Pao, dan Cik Teman-teman, kemarin itu saya dari Plaza Camera Toko Plaza Camera, Surabaya Nah ini saya membeli sesuatu Apakah itu yang saya beli? Yuk kita unboxing bersama-sama Nah ini teman-teman Nah ini teman-teman barangnya Gimbal DJI OM4SE Nah ini bisa untuk HP semua Ini bentuknya Dusnya cantik ya teman-teman Yuk kita buka Kita buka Kita buka Nah ini di dalamnya Ada Kotak Nah kotak ini berisi apa? Ayo kita buka Oh isinya ini teman-teman Buku panduan Buku panduan teman-teman Tulisannya Cina teman-teman Sama Bahasa Inggris Nah ini masih tulisan asing ya teman-teman Kitab Unboxing Yang sudah diajari kemarin sama Tokonya Dan ini Mendapat kantong Kantong ini adalah Untuk tempat Nanti apa gimbalnya Kalau mau pergi kemana Dimasuk ke kantong Kita bawa Gampang Oke Ini kita Siapkan dulu Dan ini Barangnya teman-teman Barangnya ini Rapi teman-teman Dusnya ini Jadi Seperti tempatnya Ini ada Leku-lekuannya gitu loh Ada leku-lekuannya Jadi Pas Dia enggak Goncang Nah Jadi ini enggak Enggak bisa goyang Teman-teman Jadi dia pas Di cetak gitu Pas Pas Bentuknya Lekuk-likuknya Jadi Dia aman Enggak goyang Nah Sekarang kita Buka ya teman-teman Nah Disini Ada Tripod Teman-teman Nah ini tripod Tripodnya Satu tripod Ini tripodnya ya teman-teman Nah Ini tripodnya Tripodnya Ukurannya Pas Ini dengan Apa Ukurannya Ini Kita simpan dulu Ini Dan ini Dapat Kabel Kabel Charge ya teman-teman Nah Ini Nah Ini teman-teman Kabelnya Ini panjangnya Sekitar Satu meter Kabelnya ini Untuk nge-charge ya teman-teman Ini Tipe C Teman-teman Ini Anu kabel C Ini untuk Semua hp yang baru-baru Bisa Ini Kita simpan dulu Yang ketiga Ini adalah Racer Kalau hp-nya tipis Nah ini Bisa untuk Ganjalnya Kalau hp-nya tipis Untuk ganjalnya Tapi kalau pas Hp-nya Tebelnya Ya Tidak usah pakai ini Ini disimpan aja Nah Ini Barang yang ketiga ya teman-teman Nah Sekarang Ini teman-teman Ini holder Teman-teman Holder itu Tempatnya Hp teman-teman Tempatnya Hp Jadi Masangnya Teman-teman ya Masangnya ini kan ada Tanda panahnya ya Teman-teman Ini ada tanda panahnya Ini Posisi di atas Gini Terus Hp-nya ini Posisinya Kamera itu Di ini Ngikuti Anak-panah Jadi kameranya itu Di sini Kameranya di sini Ngikuti anak panah Ngikuti anak panah ya teman-teman Nah gini Oke Kita simpan dulu Nah Sekarang Ini Alatnya Gimbalnya Kita buka Nah Ini teman-teman Bentuknya itu Pas Di tangan itu pas Enak gitu Terus ini Bahannya itu Ini ada Karet Namanya grip Teman-teman Supaya Tidak licin Supaya Tidak jatuh Nah gini Ini teman-teman ya Bahannya itu Kayak plastik Tapi Bukan plastik yang murahan Teman-teman Yang bagus ini Apa Enak Dipegang Nah ini Cara membukanya Ditarik ke atas Ini Terus Ini keistimewaannya Apa teman-teman Kita gak usah Apa Ngomor Gak usah Apa Muter-muter Ini Magnit Teman-teman Magnitnya ini Sangat kuat Kuat Beban 5 kg Nah ini Ini tadi Tempat hp nya Tadi ini Caranya kita Kita Tempelkan saja Uh Langsung Teman-teman Kuat sekali Nah Ini Teman-teman ya Disini Disamping Disini Ini ada Lobang Cas Untuk Ngecas Ini Untuk Ngecas Untuk Ngecas Ini Teman-teman Nah Untuk Cas Samping Sini ya Terus Disini Ada Tombol Samping Ini Samping Kanan ya Teman-teman Untuk Ngecas Lobang Dan Samping Kiri Ini Tombol Untuk Ngezoom Untuk Ngezoom Ini Tombolan Untuk Ngezoom Nah Ini Teman-teman Ini Di bawah Ini Ada Lobang Kecil Ini Untuk Tali Teman-teman Untuk Tali Apa Pengaman Teman-teman Pengaman Ya Tombol Joystick Untuk Ketanam Kekiri Kebawah Ini Bisa Di Tombol Kanan Kiri Kebawah Ini Yang Besar Ini Joystick Namanya Dan Yang Kecil Ini Di Bawah Ini Tombol Power Power On Bisa Untuk Nyalakan Matikan Disini Terus Yang Atas Ini Untuk Tombol Video Dan Tombol Foto Tombol Yang Belakang Ini Teman-teman Untuk Kamera Depan Atau Kamera Belakang Ini Sini Dicetek Cetek Cetek Sini Ini Tombol Untuk Kamera Depan Dan Belakang Coba Menyalakan Ya Teman-teman Kita Tombol Ini Yang Kecil Bawah Ini Kita Tombol Nah Ini Sudah Nyala Ini Sudah Nyala Oh Ya Teman-teman Kita Harus Download Aplikasinya Dulu Ya Teman-teman Ini Kan Pakai HP Teman-teman HP Biasa Android Jadi Kita Harus Download Download Dulu DG E-Memo Yang Ada Di Google Chrome Kalau Sudah Download Kita Bisa Pasang Disini Kita Bisa Nyalakan Ini Teman-teman Ini Lobangnya Tripod Kita Pasang Dulu Kita Pasang Dulu Tripod Nah Ini Tripod Nah Gini Teman-teman Bisa Ditaruh Ditaruh Di Meja Gini Gimbal Gimbal ini Bisa Ngikuti Kita Teman-teman Kalau Kita Pas Masak Kita Kesini Dia Ikut Kesini Kita Kesana Ikut Kesana Jadi Ngikuti Gitu Teman-teman Ngikuti Pergerakan Pergerakan Saya Ini Masak Ini Apa Ngikuti Gitu Teman-teman Itu Canggih Ini Warnanya Apa ini Abu-Abu Warnanya Gray Warnanya Juga Bagus Dan Ini Aplikasinya Sudah Siap Nah Ini Teman-teman Aplikasinya Namanya DJI Mimo Oke Ini Sudah Siap Lalu Kita Coba Ini Tombolnya Tadi Teman-teman Tombol On-Off Tombol Untuk Posisinya Nah Tombol Ini Tombol Kedua Dua Kali Tombol Ditombol Dua Kali Ditombol Dua Kali Untuk Posisinya Seperti Ini Teman-teman Pakai Jari Telunjuk Ini Nah Ini Kita Tombol Dua Kali Posisinya Kesini Ini Posisi Gini Teman-teman Dan Disini Nanti Ditekan Ada Gambarnya Kamera Itu Ditombol Nanti Nyala Kelihatan Gambarnya Nah Ini Kita Mau Posisi Berdiri Misalkan Kalau Mau Posisi Berdiri Ini Ditombol Teman-teman Ditombol Dua Kali Teman-teman Jadi Posisinya Berdiri Gini Kalau Membuat Video Shop Gini Ya Kalau Mau Posisi Untuk Video Video Youtube Posisi Gini Nah Gini Teman-teman Nah Gimbal ini Teman-teman Juga Berfungsi Sebagai Powerbank Tapi Kalau Nggak Perlu Ya Nggak Usah Dipakai Nah Ini Casnya Dicolokin Disini Dan Ini Dicolokin Disini Ini Di belakangnya Ada Colokannya Ada lubang Untuk Nyolok Gini Nah Gini Ini Sebagai Powerbank Sebagai Powerbank Tapi Kalau Tidak Perlu Ya Nggak Usah Ini Hanya Untuk Darura Jadi Ini Teman-teman Yang Tombol Belakang Ini Untuk Ngatur Posisi Ya Teman-teman Posisi HP Oke Nah Itu Tadi Unboxing Gimbal Saya Nah Teman-teman Ini Saya Posisi Jalan Ya Posisi Jalan Ini Di Sekitar Taman Teman-teman Saya Jalan Di Sekitar Taman Taman Ini Saya Mau Posisi Lari Ya Teman-teman Nah Itu Tadi Posisi Larinya Kita Kita Bedakan Posisi Jalan Posisi Lari Oke Nah Ini Teman-teman Saya Mencoba Video Tanpa Gimbal Tanpa Gimbal DJE OM 4SE Oke 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 Nah Ini Saya Mau Mencoba Tanpa Gimbal DJE OM 4SE Saya Akan Berlari Bagaimana Hasilnya Itu Teman-teman Perbedaannya Pakai Gimbal DJI OM 4SE Dan Tidak Pakai Gimbal Oke Terima kasih Teman-teman Sudah Mengikuti Video Saya Jangan Lupa Di Subscribe Di Like Di Comment Pagi Teman-teman Jumpa Lagi Dengan Lili Paldaci Teman-teman Pagi Ini Saya Mau Unboxing Unboxing Apa Itu Nah Ini Ceritanya Teman-teman Saya Ini Kan Suka Masak Suka Masak Jadi Saya Itu Kalau Masak Itu Biasanya Bumbu Bumbu Itu Jarang Saya Ulek Teman-teman Berat Soalnya Jadi Saya Itu Saya Blender Semua Saya Blender Kalau Masak Jadi Saya Ini Boros Blender Selama Ini Saya Sudah Habis Banyak Blender Entah Berapa Kali Ganti Nah Ini Kemarin Blender Saya Itu Yang Untuk Bumbu Itu Jatuh Pecat Nah Saya Itu Mau Beli Apa Gelasnya Aja Mahal Lebih Baik Beli Aja Dapat Baru Dapat Model Baru Dan Kegunaannya Juga Lebih Banyak Nah Ini Teman-teman Barangnya Nah Ini Barangnya Blender Cuper Blender Cuper Teman-teman Ayo Kita Buka Bagaimana Isinya Saya Itu Cuka Masak Sebenarnya Bukan Cuka Masak Ya Karena Keluarga Itu Terutama Suami Saya Itu Gak Bisa Makan Di Luar Kalau Gak Bener-bener Apa Terpaksa Jadi Kalau Kemana-mana Ke Toko Itu Bawa Nasi Bawa Kekal Bawa Kekal Jadi Ini Saya Pengiriman Lewat Saya Ini Pengiriman Lewat JMP Teman-teman JMP Nah Ini Pengamanannya Itu Ada Kertas Pengamannya Plastik Pengamannya Itu Bebel 2 Teman-teman Jadi Aman Untuk Berdua Kita Buka Apa Aja Isinya Wow Dapat Jadi Apa Ini Dapat Hadi Yang Apakah Ini Oh Celemek Teman-teman Pas Sebetulan Saya Butuh Celemek Plastik Kalau Untuk Cuci Piring Teman-teman Basah Baju Mesti Basah Kalau Celemek Kain Mesti Basah Tembus Ke Baju Nah Kalau Celemek Plastik Ini Untuk Cuci Piring Cocok Ini Tidak Tembus Ke Baju Oke Bonusnya Oke Menurut Selera Saya Oke Pas Kebetulan Saya Juga Butuh Kita Sisirkan Dulu Nah Sekarang Kita Keluarkan Isinya Keluarkan Isinya Kosong Ya Teman-teman Kita Buka Kayak Apa Bentuknya Teman-teman Biar Tau Ini Harganya Sama Ongkirnya Sekitar 250 An Teman-teman Sekitar 250 Sama Ongkirnya Saya Itu Blender Itu Teman-teman Gonta Ganti Apa Boros Tetap Rusak Tau Gimana Padahal Pemakaian Biasa Punya Merk yang Murah Sampai Merk yang Mahal Punya Tetap Rusak Terus Mendi Merk Yang Tengah-tengah Aja Yang Tidak Mahal Yang Tidak Murah Nah Ini Harganya Sekitar 250 An Ya Menurut Saya Cukupan Ada Yang Punya Saya Ada Yang 120 Ya Ada Rusak Punya Yang Satu Juta Setengah Juga Sudah Rusak Nah Ini Saya Beli Yang Sedang Sedang Saja Nah Ini Teman-teman Ini Mesinnya Ini Mesinnya Ini Kabelnya Kabel Untuk Mencolok Ke Restrik Nah Ini Masih Diikat Ikatin Nah Ini Kabelnya Segini Ya Cukupan Nah Kabelnya Cukupan Tidak terlalu panjang Tidak terlalu pendek Ya Pas Nah Ini Tutupnya Pakai tutup Mika Teman-teman Ya Bukan Bukan Apa Bukan Beleng Ini Plastik Plastik Apa Atom Mika Nah Ini Tutupnya Kita Taruh Dan Ini Pisaunya Teman-teman Nah Ini Yang Penting Teman-teman Ini Pisaunya Ini Pisaunya Dari Baja Teman-teman Tajam Sekali Jadi Bisa Untuk Memblender Ayam Satu Ekor Dimasukkan Hancur Pakai Ayam Satu Ekor Dipotong-potong Dimasukkan Hancur Tajam Soalnya Ini Teman-teman Ini Ada Pengamannya Ada Plastiknya Pengamannya Biar Apa Tidak Penatangan Ini Ini Bahannya Plastik Ini Teman-teman Bahannya Plastik Dan Ini Pengawit Pengaitnya Ini Dari Besi Nah Ini Contohnya Ini Aluminium Aluminium Tapi Kayak Stainless Stainless Tapi Stainless Yang Semi Mungkin Bukan Stainless Asli Kalau Stainless Asli Tebal Terus Mokilabinya Bagus Ini Sesuai Dengan Harganya Cara Memakainya Ini Ini kan Ada Kancingannya Apa Untuk Cantolannya Ini Pisaunya Nah Ini Kita Masukkan Masukkan Gini Kita Butuk Kita Kunci Ini ada Diputer Teman-teman Yang Ceklek Bisa Kita Coba Ya Tok Itu Bunyinya Kalau Yang Bawah Kencang Yang Atas Pelat Nah Itu Teman-teman Oke Tahu Caranya Nah Itu Teman-teman Unboxing Saya Unboxing Blender Saya Blender Cukar Untuk Membantu Saya Memasak Memblender Bumbu-bumbu Daging Dan Sebagainya Terima kasih Teman-teman Jangan lupa Di subscribe Di like Di komen Dan Ditonton Sampai selesai Jangan lupa Di tombol-tombol Loncengnya Biar tahu Video-video Saya Yang terbaru Oke Terima kasih Da Sampai